Halo guys welcome back again to my channel kembali lagi bersama saya Rafli Edith dan apa kabar buat seluruh Sobat Eggler semoga selalu sehat dan baik-baik aja oke udah hampir dua minggu lebih gak bikin video ya karena so sibuk aja nah untuk di video kali ini saya bakalan mau nge-review tiga joran Galatama series dari Daiwa nah kira-kira jorannya apa aja kebetulan tiga joran ini memang udah pernah saya review satu-satu ya jadi emang ada video khususnya untuk review joran satu-satu ini nah jadi belum ada barang baru lagi dari Daiwa yang terakhir itu itu Daiwa aerolight sama Daiwa apa tuh terakhir eh yang terakhir itu Daiwa Phantom Power buat dari lautnya terus aja juga Phantom Snapper itu juga belum seri review kayaknya oke nah jadi di video kali ini saya bakalan mau ngebahas top 3 joran Galatama series dari Daiwa nah mungkin ada beberapa Sobat Eggler yang udah pernah pakai ketiga joran ini boleh sharing di kolom komentar dan yang pertama kita langsung kasih tahu dulu aja ini adalah Daiwa Magoi MX GT nah Daiwa Magoi MX GT ini merupakan seri joran terbaru untuk Galatama series dan harganya ini masih di sekitaran satu juta setengah karena seri sebelumnya itu adalah Magoi GT ya kalau nggak salah ya Magoi GT itu harganya sekitar satu tigaan tapi kalau untuk dari seri Magoi MX GT ini dia harganya satu juta setengah nah jadi apa kelebihannya jadi untuk dari yang kelebihannya dia lebih di upgrade lagi dari sesi brandingnya terus juga udah X power X45 dan joran ini ada dua macam tipe ada yang panjang 180 medium 180 medium mh yang 820 terus juga ada di 168 yang 562 mhs nah itu cocok untuk Galatama lele ya Nah jadi untuk di lenturnya Magoi MX GT ini dia di 6 sampai di 14 lbs jadi cocok buat Galatama ikan mas Nah untuk dari berat jorannya ini dia nggak terlalu berat jadi berat jorannya masih diangka 130 graman terus juga ini dua seksinya ya langsung kita review kelas aja kira-kira seperti apa mungkin ada beberapa sobat englar yang udah pernah tahu dan pastinya udah cobain si joran Daiwa Magoi MX GT ini Oke kita buka aja kalau untuk dari si seri Daiwa Magoi MX GT ini yang terbaru dia jorannya berwarnanya lebih beda daripada seri ms seri GT sebelumnya Nah kalau MX GT ini dia warnanya agak agar ada gold seperti ini buat teman-teman terus juga dari bagian kulirnya di dia kelihatan dan memakai cincin Alconite seperti ini Nah tapi kalau untuk dari ujungnya si Magoi MX GT ini dia memakai cincin atau Fuji Gate yang SIC jadi lebih ditingkatkan lagi dari kualitas cincin Fuji nya nah terus juga dari bagian desain stoppernya dia memakai desain terbaru seperti ini jadi bisa diputar kalau yang lama itu masih di dalam bat jadi harus diputar dipasangnya harus lanjut seperti ini tapi kalau ini tinggal diputar aja dan untuk real sheet-nya dia juga lebih compact kayak gini nah boleh nih kalau yang udah pernah nge-review atau ada yang udah kurang review yang pernah pakai sensasinya kayak gimana boleh di sharing di kolom komentar Oke kita lanjut lagi yang kedua ada joran Daiwa Higoe GT Nah kalau si joran Daiwa Higoe GT ini memang super ringan daripada Daiwa Higoe G yang sebelumnya ya tapi untuk dari range harganya ini masih di sekitaran Rp2 juta jadi kalau juara Daiwa Higoe GT ini ada dua model itu ada 602ms di 8-16 terus yang 602ms itu di 8-20 jadi untuk bermain galetama ikan lele ini juga ada pilihannya sama seperti Magoi MX GT yang tadi Nah kalau si Higoe GT ini dia udah memakai X45 udah pasti terus juga udah ada HP F terus udah memakai heavy join jadi untuk dari bagian actionnya di bagian seksion tengah dia lebih bisa main lagi Xennya dan untuk berat jorannya ini masih di angka 120 gram jadi masih ringan banget ya belum terlalu berat dari seri yang sebelumnya kalau yang seri sebelumnya itu masih berat lah ya Oke kita buka dulu aja ya mungkin ada beberapa sahabat engler yang udah pernah pakai joran Higoe GT ini nah untuk dari si joran Daiwa Higoe GT dia memakai mendapatkan strap joran seperti ini nah jadi untuk di bagian strapnya ini bisa sudah dipakai dari Daiwa ini kalau satuannya sih sekitar 150 ribuan sih satuan strapnya ini oke kita buka dulu nah seperti ini teman-teman nah Higoe nah kalau untuk dari joran Daiwa Higoe GT dia berwarna merah seperti ini jadi warnanya lebih di bagian merahnya lebih terang ya terus juga ada warna bagian agak sedikit merah maroon di bagian bat dan di bagian top sectionnya dan terus untuk dari bagian real sheet dia udah puji pastinya terus juga udah pakai air sensor seperti ini nah jadi kalau si air sensor ini dia lebih padat di bagian real sheet ini berbahan karbon jadi lebih ringan untuk dari bagian real sheetnya dan mau untuk bagian stopper dia juga udah memakai stopper yang baru seperti ini nah kayak gini bisa dicopet juga mungkin ada beberapa sahabat engler yang udah pernah pakai joran Higoe GT ini bisa sharing di kolom komentar Oke langsung kita taruh aja dan yang terakhir untuk dari seri Galatama seri tertinggi ada joran Daiwa airity nah joran Daiwa airity ini udah pernah saya review juga seri sebelumnya ada jadi buat teman-teman yang mau pernah yang belum nonton review khususnya airity nanti saya kasih linknya di bawah dan ini airity g602 mhs jadi 8 di 20 lip kalau yang mediumnya itu ada cuman lagi kosong yang ms nya itu di 816 nah kalau si Higoe GT ini udah memakai HP F kalau dia udah pakai SPF solid solid volume fiber nanti saya kasih penjelasannya terus juga udah pakai 3dx cross jadi ulirannya lebih timbul dan memakai videoin di bagian tengahnya jadi lebih bisa lebih bermain actionnya Oke kita buka dulu kalau si Daiwa ini juga dapat road strap seperti ini ada bagian road strapnya di belakang sama sarungnya juga seperti ini kita buka dulu ini cocok untuk teman-teman yang mau bermain Galatama lele juga bisa bawal juga bisa kalau yang di 20lbs nya nah untuk dari jorannya sendiri dia ringan juga ini masih di 120 gram gak nyampe 150 kalau si Daiwa Higoe tadi kan Nah kalau si Higoe tadi ini beratnya sama dengan si Daiwa airity modelnya seperti ini nah dia warnanya merah juga mirip-mirip Higoe cuman beda di bagian sini nih di bagian atasnya bagian atas desainnya seperti ini nah terus juga dari bagian cincinnya dia memakai Fuji SIC paling tinggi jadi makanya kenapa bisa mahal sampai 3 jutaan nah untuk dari bagian real seat air sensor juga dia seperti ini di warna desainnya terus juga dari bagian real seat dia udah lebih compact dan lebih nyaman buat digenggam gitu terus dari bagian stopper dia juga udah memakai stopper tipe yang baru seperti ini nah jadi buat teman-teman ada yang pernah pakai joran Daiwa airity boleh sharing di kolom komentar nah ini seperti ini terus juga dari bagian atas sama kayak gini nah ini harganya masih di angka 3 jutaan kalau untuk dari seri Galatama tertingginya ada joran Daiwa airity nah ini merupakan seri terbaru yang memakai seri Fuji cincin SIC nah ini desainnya sangat-sangat bagus ya untuk dari warnanya terus dari bagian real seat juga dia lebih kecil ini untuk memakai real ukuran di 3000-4000 juga masih masuk kalau dari seri Daiwa LG nah mungkin segitu aja teman-teman buat review top 3 Galatama seri sejauhan dari Daiwa kalau emang ada yang mau ditanyain silahkan sharing di kolom komentar kalau ada yang mau kepoin produknya nanti saya taruh produk linknya di bawah Oke terima kasih buat yang sudah menyaksikan silahkan di share kalau merasa bermanfaat silahkan di like kalau video suka videonya dan di dislike kalau nggak suka kita bakal ketemu lagi di video berikutnya thank you selamat menikmati